Bismillahirrahmanirrahim teman-teman semuanya barusan saya melihat video dari Mas Hartono yang mana sudah pulang ke Indonesia rumahnya Alhamdulillah bagus dan ini tentunya orang tuanya bangga ya sahabat semuanya nah teman-teman kalau teman-teman sudah merasa siap ya itu memang seperti itu perubahan yang sangat drastis 180 derajat satu kontrak bisa punya itu semuanya ini secara ekonomi ya teman-teman semuanya secara duniawi dan tentunya niat untuk akhirat juga itu memang hampir rata-rata yang berangkat ke sini itu setelah merantau ya misalnya baik itu 3 tahun atau 4 tahun atau 5 tahun itu pulangnya memang banyak yang berhasil berhasilnya dalam artian yaitu mampu membuat misalnya punya privilege ya ya bilang aja privilege ya punya rumah rumah udah balik bagus terus punya ya sedikitnya sepetak tanah terus orang tua juga sangat terbantu dan sebagainya pokoknya secara ekonomi itu peningkatannya pesat sahabat semuanya apalagi dengan peningkatkan UMR 20-20 ke atas terus kalau bisa memanajemen keuangan dengan baik tentunya itu bisa lebih maksimal sahabat semuanya kontrak sekarang bisa 10 tahun 4 x 4,10 tahun dikali 2 atau 10 tahun ini tentunya akan ada perubahan besar di ekonomi masing-masing makanya gairan ketika yang niat ke sini itu begitu banyaknya persaingan bener gak bayangkala tahun ini nih 2023 peserta yang dibutuhkan 10 ribu yang daftar 30 ribuan itu artinya memang peminat ke sini tuh gak main-main banyak banget ini makanya banyak yang di Korea itu yang pada berhasil gak di Korea aja sih dan negara-negara juga sama tapi kena kita ngebahas Korea Korea dulu gitu ya itu makanya sahabat semuanya setelah ngeliat apa yang terjadi misalnya dari mas Sartono atau teman-teman yang lain begitu itu memang itu nyata ya teman-teman semuanya misalnya satu bulan itu bisa nabung 20 lah ya 20 juta ya atau 19 atau 18 satu tahun udah kelihatan segitu kalau misalnya bikin rumah atau bikin usaha-usaha dan sebagai tentunya itu bisa banget ya teman-teman semua ya itu makanya peminat sekarang banyak banget gak cuman dari sektor perikanan aja di pabrik juga demikian pokoknya hampir seluruh sektor yang penting udah disini gitu ya kalau masalah pekerjaan aduh itu sih udah terbiasa berat ya tapi dengan apa yang didapatkan perbulan ya tentunya itu cukup lah terbayarkan sahabat semuanya aku disini satu hari kerja 12 jam kemarin di hari sabtu malah gila lagi berangkat jam 8 sore atau jam setengah 9 sore ya abis isa lah ya berangkat pulangnya jam 12 siang itu kemarin itu gila banget gitu ya cuman satu hari doang besok udah gak mau lagi karena badan capek banget gitu loh ya seperti disini tuh bener-bener real kerja-kerja-kerja-kerja terus makanya untuk teman-teman nih yang udah berada disini atau mau kesini nanti kalau ada disini tolong loh ya bener-bener diatur keuangannya karena real disini ujiannya gede banget ujiannya besar teman-teman orang itu kalau udah punya uang misalnya sebelumnya belum pernah pegang 10 juta ya ketika udah pegang 20 juta itu memang kayak inginannya banyak gak ingin beli ini itu ini itu makanya itu perlu banget lah yang menamanya pendidikan finansial ya untuk bisa memanajemen keuangan yang masing-masing banyak juga gak sedikit juga maksudnya yang pulang dulu dari sini dari Korea pas pulang ke rumah habis gak punya apa juga banyak itu kembali ke diri kita masing-masing ya teman-teman semuanya oke setelah melihat apa yang terjadi teman-teman kita yang pulang pada berhasil tentunya kita sangat senang sekali ini bisa menjadi tolak ukur ya alhamdulillah banyak yang pada berhasil para soalan orang itu suka gak suka itu udah udah biasa aduh namanya juga kehidupan kita gak bisa bikin orang itu suka sama kita semuanya ya gak teman-teman saya juga demikian teman-teman yang lain juga sama yang penting kita niat insunajalah berbuat baik jalan hidup lakukan apa yang diberitakan oleh Allah SWT hindari apa yang dilarang udah udah itu aja teman-teman semuanya baik disini wapun dimanapun yang penting hidup kita aman damai dan tidak punya hutang ya nah itu adalah beberapa pendapat saya mengenai orang-orang yang berhasil dari sini memang luar biasa yang di Korea gak cuma di Korea aja tapi di negara juga sama ya nah teman-teman semuanya yang mau kesini semoga lancar dan diberikan kesehatan selalu saya doakan yang terbaik untuk teman-teman semuanya kita adalah pejuang keluarga semoga serang-serang berikan kelancaran dan kesuksesan untuk masa depan kita masing-masing oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehatan untuk teman-teman semuanya